Pemirsa angka perkembangan stunting di Batanghari mengalami kenaikan hingga 26,3 persen. Menurut Bupati Fadil, angka kenaikan stunting masih dalam pengkajian soal data, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat 12,27 persen, yang mana seharusnya angka stunting tersebut menurun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batanghari saat ini mencapai hingga 12,27 persen. Tidak berbanding baik dengan data stunting yang dikeluarkan oleh Survei Status Gizi Indonesia BKKBN. Berbanding terbalik, angka stunting turut mengalami kenaikan hingga 26,3 persen dari sebelumnya 24,5 persen. Kenaikan angka stunting ini sedikit mengagetkan pemerintah daerah, karena data yang dikeluarkan dinilai tidak efektif. Namun Bupati Fadil masih akan menguji kebenaran data tersebut. Bupati Fadil akan legowo menerima bila data yang dikeluarkan akurat dan tidak terjadi kesalahan. Namun bila terdapat kekeliruan, Bupati Fadil mengatakan akan dapat memenahi bersama dan boleh diuji data perkembangan stunting yang dikeluarkan SSGI BKKBN dengan data di Dinas Kesehatan Batanghari. Berikutnya stunting yang dilakukan oleh BKKBN bersama petugas yang ada di Kabupaten Matahari, angkanya jauh berbeda dengan SSGI yang dilakukan oleh BKKBN. Karena Survei itu harus metodenya tepat dan pelaksananya harus tepat. Nanti kita akan bertanyakan di BKKBN. Kalau memang itu betul, dah apa? Angkanya betul, intervensi kita akan kita jalankan dengan baik. Tapi takutnya datanya salah. Kalau datanya salah, nanti penanganannya salah. Berapa persen stunting itu? Yang menurut kesehatan SSGI 26 ya. Makanya itu yang menjadi tanda tanya kita. Apakah benar betulnya tidak? Karena menurut informasi, emulator, petugasnya untuk melakukan sampel terhadap 540 sampling itu hanya dilakukan oleh 6 orang selama 2 hari. Saya yang kebetulan, sekolahnya ada sekolah selisi non-parameter, ini agak termasuk akal ya. Dengan sampel 510 dilakukan 6 orang dalam 2 hari. Tapi ini akan diselan, kalau memang benar sudah kita ikuti. Tapi kalau salah, ya harus kita ikuti. Karena data yang salah, berubah ya. Mencari, jangan sampai salah. Kita tidak boleh juga mengikuti. Kalau jelek, ya kita harusnya ikuti. Pada saat kita jujur dengan data dan fakta, maka kita bisa menghadapi yang lain. Selain itu, Bupati Fadil menilai pendataan pengambilan sampel tidak relevan. Informan yang didapatkan, terdapat 6 petugas yang mengambil sampel sebanyak 540 kasus dalam jangka waktu 2 hari. Menurut Fadil, pengambilan sampel dikerjakan selama 2 hari sebanyak 6 petugas tidak relevan.